Intro Halo para sahabat Asia Lovers dan Aiting Lisius dimanapun kalian berada Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami Dan baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek Yang pertama ini para sahabat kita lihat di akun Instagram milik Ayu Ting Ting Dimana Ayu Ting Ting beberapa kali memposting sebuah postingan terbaru di akun Instagramnya ya para sahabat Pertama ini kita lihat ada sebuah foto Ayu Ting Ting sedang berolah raga yoga ya para sahabat ya Wah seperti yang kita ketahui ini para sahabat Ayu Ting Ting memang sering sekali berolah raga yoga Sebelum melakukan aktivitas di luar rumah ya para sahabat ya Ayu Ting Ting tetap menjaga kebugaran tubuh dengan melakukan aktivitas yoga dan olah raga kecil Sebelum berangkat melakukan pekerjaan dan rutinitas sehari-harinya Wah semoga Ayu Ting Ting sehat selalu ya para sahabat ya Semoga Ayu Ting Ting juga selalu dilindungi oleh Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Dan selanjutnya nih para sahabat ada sebuah cuplikon video dari Ayu Ting Ting Saat Ayu Ting Ting bernyanyi di salah satu acara dimana acara tersebut dibintangi oleh Ayu Ting Ting ya Ayu Ting Ting disitu menyanyikan lagu Korea ya para sahabat ya Seperti yang kita ketahui pula bahwa Ayu Ting Ting sekarang ini sedang demam Korea atau demam K-pop ya para sahabat ya Nah kita lihat lagi selanjutnya ada sebuah foto atau video nih para sahabat ya Dari Ayu Ting Ting nih cuplikan video Ayu Ting Ting yang mempromosikan acaranya di salah satu stasiun TV Yaitu di Trans 7 Dimana Ayu Ting Ting disitu kita lihat menuliskan sebuah caption Guys yuk nonton at lapor Pak Trans 7 jam 21.30 WIB ya Hehehe yuk ngakak bareng kita guys Wah bener banget ya para sahabat ya Jangan lupa tonton terus acara dari Ayu Ting Ting satu persatu ya Semoga kalian semua terhibur Selanjutnya nih para sahabat ada sebuah kabar berita yang cukup mengebohkan publik nih Baru-baru ini Ayu Ting Ting kembali dibully atau dihujat oleh salah satu haters yang nakal nih para sahabat ya Dan langsung saja nih karena keseringan Ayu Ting Ting dihujat dan dibully Langsung mom Ayu Ting Ting yaitu Umi Kalsum langsung ambil tindakan Dimana disitu Umi Kalsum menyelenggarakan sebuah sayembara ya para sahabat ya Dimana disitu Umi mengatakan tolong bantu cari dimana alamat orang tuanya dia juga dimana Nah langsung saja ya para sahabat ya Sayembara dari Umi Kalsum ini pun langsung banyak mendapatkan respon dan komentar dari para fans Ayu Ting Ting Dan akhirnya tempat tinggal dari sang haters ini pun langsung ketemu nih para sahabat ya Wah ini mantap banget nih langsung ketemu Dan langsung saja Umi Kalsum dan pihak Ayu Ting Ting langsung akan mengambil tindakan nih Di situ kita lihat ya para sahabat ada sebuah caption yang mengatakan Akhirnya bereaksi juga keluarga Ayu Itu dia yang punya akun gundik empang jadi TKW di Singapura Kalau gak salah Orang lagi kerja jahat banget suka bully Ayu sama Birokis Semoga dapat pelajaran dia ini orang bojonegoro Nah selanjutnya nih para sahabat bener aja ya para sahabat ya Ternyata haters yang suka membuli Ayu Ting Ting ini pun langsung viral di salah satu stasiun TV Diberitakan ya para sahabat ya Ayu Ting Ting diserang haters yang dikatakan bahwa Ayu Ting Ting dikatakan plagiat Terus udah itu Ayu Ting Ting juga dikatakan yang macam-macam ya para sahabat ya Dan haters tersebut mengatakan yang sudah berlebihan dan tidak bisa dimaafkan lagi ya para sahabat ya Disitu kita lihat udah masuk TV aja nih beritanya ya para sahabat ya Dan disitu kita lihat ada sebuah keterangan yang mengatakan Ayu Ting Ting temukan identitas haters ya para sahabat ya Wah Semoga aja nih para sahabat buat haters di rumah yang suka membuli dan menghujat Ayu Ting Ting Buat pelajaran supaya bijak dalam bersosnet dan berkomentar nih para sahabat ya Dan disitu kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan Sudah masuk TV guys berita gundik empang alias Damayanti yang bully Bilkis dan Ayu Semoga ini buat pelajaran sama teman-teman Damayanti yang masih aja ngebully Bilkis dan Ayu Biar jerawah Bener banget nih para sahabat ya Ini buat pelajaran buat kalian semua supaya bijak dalam berkomentar Selanjutnya nih para sahabat kita ada berita juga nih Yang datangnya dari Syahir Sek nih para sahabat ya Seperti yang kita ketahui kemarin ada sebuah berita bukti bahwa Syahir Sek dan Ruchika Kapur itu ketahuan ya Para sahabat ya Secara tidak langsung Syahir Sek bersama Ruchika Kapur itu tidak tinggal serumah ya para sahabat ya Itu terbukti dari unggahan IG story-nya Syahir Sek dan Ruchika Kapur yang sama Atau yang lebih tepatnya lagi Syahir Sek meripos kembali unggahan dari Ruchika Kapur ya para sahabat ya Di akun Instagram dari Syahir Sek juga ada beberapa foto terbaru Yang pertama nih foto Syahir Sek bersama dengan para pemain filmnya Syahir Sek yaitu KRP KAB 3 ya para sahabat ya Wah sukses terus buat Syahir Sek ya para sahabat ya Semoga karirnya semakin camerlang dan segera ya para sahabat ya Melangsungkan atau menjelaskan tentang hubungannya bersama Ayub Ting Ting Yang sudah sedih tunggu-tunggu oleh para fans asyasi jati Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans semuanya Silahkan anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar